Untuk selanjutnya, kita berdiri semua, kita sambut, Presiden terpilih Partai Buruh untuk menyampaikan orasi politiknya. Terpuk tangan dulu. Silahkan duduk. Dari karena itu, saya ingin menstandarkan YEL-YEL kita yang menjadi keputusan Kongres 4 Partai Buruh. YEL-YEL standar kita adalah, kalau saya sebut Partai Buruh, kawan-kawan menyatakan kelas pekerja. Kalau saya sebut Partai Buruh yang kedua, kawan-kawan menyatakan negara sejahtera. Kalau saya sebut Partai Buruh yang ketiga, menang, menang, menang. Inilah standar YEL-YEL kita di seluruh Indonesia menyatakan itu, menjelaskan identitas tentang Partai Buruh. We are the working class. Kami bukan mereka adalah kelas pekerja. Saya ulangi. Kalau saya bilang Partai Buruh, tolong dicatat ini keputusan Kongres. Ini SK Presiden Partai Buruh yang pertama. Bercanda. Kalau saya sebut Partai Buruh, Anda mengatakan, kelas pekerja, we are the working class. Saya ulangin ya. Kalau saya katakan Partai Buruh, Anda mengatakan, kelas pekerja, we are the working class. Kalau saya sebut Partai Buruh yang kedua, Anda mengatakan, negara sejahtera, welfare state. Kalau saya katakan Partai Buruh yang ketiga, menang, menang, menang. Tes dulu ya. Yang pertama nih, Partai Buruh, kelas pekerja, we are the working class. Partai Buruh, negara sejahtera, welfare state. Partai Buruh, menang, menang, menang. Tes dulu. Partai Buruh, partai buruh, partai buruh, ayo bangkit berdiri, semua berdiri, yang keras. Partai Buruh, partai buruh, partai buruh, partai buruh, partai buruh, partai buruh, amin. Silahkan duduk kembali. Sudah resmi, jangan ada yang lain-lain lagi, macam-macam. Jadi, partai buruh, kelas pekerja, identitas kita adalah, we are the working class. Partai ini kita dirikan, dengan sebuah desain. Kita adalah partai kelas. Partai kader, partai masa, partai identitas. Partai kelas, partai kader, partai masa, partai identitas. Itulah yang membedakan pertama kita, dengan partai-partai yang telah ada. Yang kedua, partai buruh, negara sejahtera, welfare state. Kita ingin membangkitkan kembali nilai-nilai Pancasila, nilai Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 33. Apa itu? Negara sejahtera. Ekonomi, kekayaan dikuasai oleh negara, dipergunakan, untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Mukadimah, Undang-Undang Dasar 1945 jelas, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut dalam perdamaian abadi, dan hal-hal lain, bertumpu pada ideologi dan azas Pancasila. Partai buruh, menang, menang, menang. Insya Allah kita menang. Seperti Lula da Silva di Brazil, seperti Eva Morales di Bolivia, seperti, saya lupa namanya yang dari Peru itu, siapa Ing, namanya Ing? Yang dari Peru, yang sekarang guru honor jadi presiden Peru. Seperti Lech Walesa di Polandia, seperti Tony Blair, ataupun Perdana Menteri Inggris lainnya, yang ada di Inggris. Seperti Kevin Rudd, seperti, apa namanya, Johan Cem Andam, Johan Cem Andam dari Selandia Baru. Menang, menang, menang. Indonesia, tanah air beda. Di sini tempat lahir beda, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup. Saudara, ini negeri, dibangun oleh keringat dan darah. Indonesia merdeka, tanpa darah, tanpa berdarah-darah, dia penuh dengan darah. Pejuang-pejuang, boleh jadi saudara. nenek moyangmu, kakekmu, nenekmu, ibumu, bapak, yang darahnya lebih banyak, tumpah di negeri ini. Dibandingkan orang-orang yang mungkin sekarang menjabat, yang mungkin memimpin negeri-negeri ini. Oleh karena itu saudara, saya ingin mengatakan, disinilah tempat lahir beda, sampai akhir beda menutup mata. Ini negeri bukan milik sekelompok orang. Ini negeri yang kita cintai, bukan hanya pemilik modal yang menguasai. Ini negeri yang kita cintai, bukan hanya milik daripada orang-orang kaya. Ini negeri milik kita bersama. Para founding father negeri, membangun dasar Pancasila. Ditutup, dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Negara mengakui agama-agama, walaupun Indonesia bukan negara agama. Dan founding father menutup saudara, keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimanapun kamu pergi ke belahan dunia ini, yang disebut social justice for all Indonesian people, not half people. Dia adalah sistem jaminan sosial. No social justice without social security. Tak ada satupun di negara-negara dunia, yang mengatakan negerinya adalah menganut sistem keadilan sosial, bagi seluruh rakyatnya. Kalau Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa without social security, tanpa jaminan sosial. Saudara, saya ingin menegaskan, perintah saya yang pertama sebagai Presiden Partai Buru terpilih. Kita akan berjuang, memastikan, keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah hak seluruh rakyat. Orang-orang kaya boleh berobat ke negeri-negeri nun jauh di sana. Pergi ke Sydney, pergi ke Wellington, pergi ke London, pergi ke Inggris, pergi ke Singapura, pergi ke Amerika, punya apartemen-apartemen mewah, punya rumah-rumah mewah, punya rumah-rumah mewah, punya mobil-mobil mewah, hanya satu yang ingin diberikan pesan oleh Partai Buru, jangan miskinkan rakyat Indonesia, Saudara. Itulah desain pertama Partai Buru. Apa itu welfare state Bung Iqbal? Welfare state, tiga prinsip, tiga belas platform yang akan kita bangun. Prinsip pertama, kesetaraan kesempatan. Bukan berarti sama rata, sama rasa, tapi tentang keadilan yang merata. Kamu boleh kaya, kamu boleh bangun pabrik-pabrikmu di mana-mana, kamu boleh eksploitasi tanah yang subur ini dengan pertambangan-pertambangan dan perkebunannya, kamu boleh jadikan buru-buru tani sebagai buruhmu, dan menjadi industri-industri pertanian, nelayan-nelayan sebagai industri-industri nelayan, tapi yang akan diminta oleh Partai Buru dengan konstituennya dan rakyat jelata, rakyat jelata, rakyat kecil, rakyat sejati, distribusi kekayaan yang rata. Yang kedua, boleh kaya, boleh punya pabrik di mana-mana, boleh berobat ke luar negeri, tapi secara bersamaan, kalau kami rakyat datang berobat, buruh pabrik, buruh migran, buruh perempuan, buruh kantor, buruh tani, buruh nelayan, buruh pendidik atau guru, ibu-ibu jamu gendong, tukang beca, tukang ojek, supir angkot, supir bis, supir, enggak ada supir pesawat ya, tadi dikoreksi ya, pilot-pilot, pramugari, siapapun orang-orang kecil, miskin kota, miskin desa, anak-anak muda yang terpinggirkan, ibu-ibu yang termarjinalkan, di pelosok-pelosok negeri, para seniman, olahragawan, pelaku UMKM, kooperasi, multi-level marketing, siapapun dia, rakyat jelata orang-orang kecil, partai buruh meminta kepada negara, dan partai buruh akan bekerja sungguh-sungguh untuk itu, redistribusi, redistribusi kekayaan yang merata. Apa bentuknya Bung Iqbal? Kalau kita sakit, negara bayar, dan pemilik modal. Kalau kita kematian, negara bayar. Kalau kita kecelakaan kerja, terpotong tangan, mata hilang, mati karena tabrakan kecelakaan, menuju pabrik atau perusahaan, negara bayar. Kalau kita sakit, tak boleh ada lagi rumah sakit, yang menolak rakyat-rakyat jelata, orang-orang kecil, kaum buruh, kaum petani, kaum lelayan, kaum guruk, ibu-ibu jabuk jendong, anak-anak muda, tak boleh lagi ditolak di rumah sakit. Seperti saya bilang kemarin, apa susahnya kita berjuang di politik anggaran? Politik anggaran adalah tentang parlemen, parlemen adalah tentang partai politik. Tak akan mungkin kita bisa melubah politik anggaran APBN dan APBD, kalau tidak ada partai politik. Inilah jalan yang kita pilih secara konstitusional, berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjunjung tinggi Bindeka Tunggal Ika. Ini yang ingin kita bangun, politik anggaran yang berpihak. Kalau kita tidak di parlemen, tak bisa kita menyentuh. Apa Bung Iqbal salah satunya? Gampang. Kita akan berjuang nanti di DPR. Kita akan sampaikan ke rakyat-rakyat di mana-mana pun berada. Yang saya sebut jaminan makanan. Di platform Partai Buru sudah ada. Apa itu jaminan makanan Bung Iqbal? Gampang. Orang miskin atau mendekati miskin, Nirpur, kasih makan. Kan saya sudah cerita, rakyat Amerika, kalau dia kelaparan, di musim dingin, dia pergi ke stasiun-stasiun di mana dia boleh mengambil makan, ngantri. Gratis. Itu negara kapitalis. Itu negara mbahnya liberalis. Dia tetap memberikan jaminan makan. Pergi kamu ke kolong-kolong jembatan. Tengok. Grobak-grobak kepala pemulung. Ibu dan anak tidur di atas grobak. Lihat tukang-tukang becak di antreo negeri. Meringkuk di dalam becaknya. Bahkan menahan lapar. Hanya karena dia tak pernah atau belum dapat uang untuk dibawa pulang. Dia malu kepada keluarganya. Kamu pergi tanya tukang ojek-ojek online. Berapa penghasilan dia? Bandingkan dengan seorang Nadiem Makarim, pemilik Gojek. Bandingkan dengan Antoni Tan, pemilik Grab. Pernahkah dia merasakan satu hari saja tak tersentuh nasi masuk ke dalam perutnya. Para pengendara ojek-ojek, ojek lain-lain itu ojol-ojol tak berani pulang bertemu dengan istri dan anaknya. Susu tak terbawa, makanan tak terbeli. Dia menunggu di tempat-tempat kadang diusir oleh satpol-satpol PP. Ibu-ibu jamu gendong, tukang-tukang sayur, pedagang kaki lima, tanya berapa penghasilan dia di dalam satu hari. Kamu tanya ketika sote-sote hari di daerahmu masing-masing, masyarakat adat, petani, buru-buru tani, nelayan yang kehilangan solarnya. Tanya kepada mereka apakah hari ini sudah siap uang yang dibawa pulang ke keluarganya untuk makan. ini program partai buru yang saya minta pada kawan-kawan semua. Kita berjuang politik anggaran kalau Allah berkahendak menghantarkan kita lolos verifikasi KPU dan memenangkan, tidak usah muluk-muluk, parliamentary threshold. Apa bentuknya Bung Iqbal? Gampang. Eh, partai-partai lain, kamu kan dapat proyek ini, anggaran ini, proyek ini, kita hanya minta satu, kasih rakyat. Apa itu Bung Iqbal partai buru? Kasih makan rakyat. Gimana caranya? Setiap rakyat, kasih rekening, setiap pulang, saking semangat. Boleh minum ya? Kalau gitu saya duduk. Gimana caranya Bung Iqbal? Gampang! Gak ada BLT-BLT-an, gak ada bansos-bansos, tukang becak pasti miskin, orang di kolong jembatan pasti miskin, orang yang hidup di gerobak-gerobak pasti miskin, masyarakat adat yang berjalan-berjalanan pasti miskin, orang-orang yang ibu-ibu jualan sayuran, mama-mama yang jual sayuran di pasar-pasar tradisional pasti miskin, ojol pasti miskin, buru ter-PHK pasti miskin, buru kontrak yang kontraknya dihabiskan pasti miskin, petani, buru tani pasti miskin, delayan yang solar-solarnya susah didapat pasti miskin. Setiap bulan kita berjuang di APBN bersama APBD. 500 ribu, tanggal 30 masuk, kasih ATM, ada imu jamu gendong, bu, bu, sini bu, gak usah ditanya miskin atau enggak, miskin, kalau gak miskin dia gak jualan, tukang becak gak usah ditanya, bapak miskin gak, pasti miskin, gak usah pakai data-data, apa yang salah kita membagi dengan rakyat? Apa yang salah dengan kita berbagi untuk rakyat? Kamu kalangan orang-orang kaya sudah dapat segalanya, bahkan di tengah krisis, di tengah pandemi, selalu orang kaya hartanya bertambah. Kan kita bingung, kenapa ya? Saya tanya seorang ekonomi, dokter, dokter tingkat internasional, dia mengatakan, gampang Bung Iqbal, orang kaya itu kalau lagi krisis ekonomi, lagi pandemi, uangnya diambil di bank. Uang di bank, dia taruh di surat utang negara. Surat utang negara itu, bunganya lebih tinggi dari bank. Maka dia akan kaya. Lekamu apa yang lo tabung Gus? Maka gak aja lo susah, muka lo aja pas-pasan. Apa yang saya tabung? Bagi orang miskin. Negara harus hadir. Partai buru itu, partai buru itu yang tulis di belakang itu, dia harus berjuang. Sampai dapat. Mungkin tahun pertama tidak. Ambil lagi di tahun kedua. Kita berbagi. Oke, kamu mainkan proyek ini, kamu main anggaran ini, kamu ambil ini. Satu yang kita minta. Kasih 500 ribu terhadap orang-orang miskin. Berapa banyak? 100 juta. Kan penduduk kita berapa? 260 juta, 207 juta, 100 juta, setengahnya. Kenapa? Apa yang salah kita ingin membagi untuk makan rakyat? Itu yang dilakukan oleh Eva Morales, itu yang dilakukan oleh Lula Dasilva, itu yang dilakukan oleh Saves, itu yang dilakukan yang dari Peru, itu yang dilakukan oleh Negara Maju, Juancar Ardan, di Selandia Baru, itu yang dilakukan oleh Mahathir Mohamad, ketika terjadi krisis ekonomi 98, Mahathir Mohamad, Dr. Mahathir Mohamad, memberi saran, saya buku baca biografi dia, untuk menjadi pemerintah, ditanya oleh salah seorang pemimpin negeri, dari Indonesia, Dr. Mahathir, apa yang membuat kamu tidak terjadi, apa itu, unjuk rasa besar-besaran, tidak dijatuhkan di tengah jalan. Kalau itu Dr. Mahathir, gampang Tuhan, pemimpinnya saya tidak perlu sebut, karena ada di buku itu, gampang Tuhan katanya, kasih makan rakyat, diam dia. Kita akan berjuang, 500 ribu, misal, ini misal, kan belum lolos verifikasi, belum lolos apa itu, pemilu, ini misal, 500 ribu, kali 100 juta orang, pakai data TNP 2K, di sekretariat Wapres, 100 juta, kali 500 ribu, cuma 50 triliun, berapa anggaran kita? 2.200 triliun, apa yang salah, kita ambil 50 triliun, berbagi, caranya, ya kurangin, anggaran-anggaran pemerintah, kurangin yang aneh-aneh itu, integrasikan antara BLT, Bantos, dan bantuan-bantuan sosial lain, makin banyak pintu, makin banyak korupsi, jadikan satu pintu, kalau perlu kita bikin usulan menteri, kalau kita ikut berkuasa, Allah mengizinkan, amin, kita minta menteri khusus untuk itu, menteri jaminan sosial, dan sosial, jadi bukan sosial, dan jaminan sosial, itu contoh, itu yang ingin kita perjuangkan, kita menginginkan partai burung, bukan daulat Tuhan, bukan daulat dinasti, bukan daulat uang, bukan daulat kepada kekuasaan, daulat yang kita bangun, adalah daulat sesuai, perintah konstitusi, sila keempat Pancasila, dan undang-undang dasar 1945, tentang negara demokrasi yang kita inginkan, itulah Wilfer State, negara sejahtera, yang ketiga, adalah tentang tanggung jawab publik, saudara, partai ini, mari kita desain untuk itu, ini adalah Indonesia tanah air beta, tempat lahir beta, sampai akhir, hayat beta, akan meninggal di tanah air Indonesia, kalau kamu pergi ke timur tengah, ada minyak di perut buminya, Indonesia ada, kilang-kilang minyak yang sekarang ada di seantreo negeri ini, ini adalah peninggalan Belanda, andaikan kita punya proses-proses kilang-kilang baru, yang memang sudah dilakukan sebagian, tapi kita minta lebih banyak lagi, kita tidak kalah, dulu kita adalah peng ekspor minyak, kenapa menjadi peng impor minyak, perut bumi negeri ini, kaya akan minyak, negara Eropa tengah kaya dengan maritim dan lautnya, ikan-ikannya Indonesia, negara maritim terbesar, Raja Ampat, Labuan Bajo, Raja Ampat di Papua, Papua Barat atau Papua itu, Papua Barat, kemudian Labuan Bajo di mana itu, NTT, itu adalah surganya ikan, dari mulai laut Jawa hingga laut Arapuru, sampai Saud di ujung Sabang sana, itulah kekayaan ikan terbesar di dunia, tapi Eropa Tengah tidak punya minyak, tapi Timur Tengah tidak punya ikan, Afrika, kaya emas, menggali ke dalam, bahkan sampai 5 km, tanya Bang James, tanya Bang Agus Pike, Papua punya 3 gunung, bukan ke dalam, punya 3 gunung Papua, Gresberg, Iceberg, Gothenburg, bahkan sekarang ditemukan, satu lagi, kekayaan Papua, di Wabu, Intan Jaya, Afrika tidak punya hutan, Afrika tidak punya minyak, Afrika tidak punya, kekayaan ikan dan maritim, Blok Masela di Maluku, dan blok-blok lainnya, Amerika Selatan, Amerika Latin, mereka punya hutan Amazon, penyanggah daripada bumi, penyanggah daripada bumi, untuk lapisan ozon, kalau tidak terjadi climate change, perubahan iklim, dunia sekarang, bertumpu kepada Amerika Latin, Indonesia jauh lebih besar, hutan tropisnya, pergi ke Kalimantan, itulah hutan tropis, pelindung dunia, sebenarnya kita bisa bertukar, hei negara Eropa, hei negara Amerika, hei negara-negara industri, kamu peng-ekspor polusi dunia, ozon bisa hancur gara-gara kamu, kami punya pelindungnya bersama Amerika Selatan, jangan kau babat hutan di Kalimantan, jangan kau babat hutan di Sumatera, hanya karena perkebunan-perkebunan, atau pertambangan, jangan kau babat sembarangan, boleh tapi terbatas, tapi kita minta, bayar, kamu bisa menghirup oksigen itu karena hutan kami, bayar, bayar, itu lazim, jangan karena keserakahan, datang pemilik modal, memotong-motong hutan, menebang hutan secara ilegal, tanpa negara dapat, tapi, Amazon tidak punya minyak, hotel apa, hutan Amazon, Amerika Latin tak punya minyak, tak punya emas, tak punya ikan, saudara Indonesia, tanah air beta, dimana surga dunia, Tuhan Allah yang kuasa, letakkan di Indonesia, kenapa kita tetap miskin, pertumbuhan ekonomi, dari mulai zaman pasca reformasi, 5%, 6%, bahkan hampir mendekati 7%, hari ini dibawah pemerintahan yang ada pun, 5%, 6%, bahkan di tengah pandemi, optimis menjadi 5,1%, saya mau tanya, kenapa kita tetap miskin, kenapa kamu datang ke kongres, harus dibayarin panitia, kalau kamu kaya, kita bayar masing-masing, kenapa panitia meminta, kepada serikat buruh, kepada serikat tani, kepada SPMB, kepada ORI, kepada SPI, kepada KPBI, kita patungan, karena kita miskin, Pak Bong Iqbal asal ngomong, mari kita lihat angka-angka, yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri, dari pemerintah pasca reformasi hingga hari ini, pertumbuhan ekonomi katanya naik terus, seharusnya, pertumbuhan ekonomi secara ilmu ekonomi, dia akan menghasilkan dua output, satu, angka kemiskinan turun, kalau ekonomi tumbuh, ekonomi growth, maka property index, dia harus turun, yang kedua, angka pengangguran dia harus turun, satu persen pertumbuhan ekonomi, menghasilkan berapa penyerapan lapangan kerja, itu teorinya, Bong Iqbal, tapi banyak orang-orang kaya, GMPK, pendapatan per kapita kita, bagus di negara-negara ASEAN, mari kita lihat yang tidak pernah disebut, bahkan disembunyikan, apa itu? Gini index, atau Gini ratio, Bong Iqbal, apa itu Gini index, apa itu Gini ratio, Gini index, atau Gini ratio adalah alat ekonomi, untuk mengukur, berapa pendapatan orang yang kaya, berapa pendapatan orang yang miskin, makin tinggi angka Gini index, berarti melebar, antara pendapatan orang kaya, dan pendapatan orang miskin, yang kaya, makin kaya, yang miskin, makin miskin, kata Bang Haji Roma Irama. Bong Iqbal, buktinya apa? Sederhana, Anda lihat, yang kaya makin kaya, di tengah pandemi, terus angka indeks, Gini index, atau Gini ratio itu, berapa yang dikeluarkan, Bong Iqbal? 2012, 0,36, 2013, 0,37, 2014, 0,38, terakhir, bahkan 0,39, bahkan Bank Dunia, merilis 0,42. Apa artinya Gini index, kalau 0,42, menurut Bank Dunia, satu orang kaya, satu persen, kelompok orang kaya, menguasai setara dengan 42 persen, kekayaan seluruh orang miskin, seluruh kekayaan Indonesia. Apa adil? Satu persen, menguasai 42 persen. pertumbuhan ekonomi naik, jadi untuk siapa? Angka Gini index naik, makin lebar, berarti kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi yang dicapai, adalah hanya untuk kalangan kelas menengah atas. Saya kelas menengah atas, mungkin sebagian diantara kita ada di sini, kelas menengah atas. Saya masih bisa membeli rumah, saya masih bisa membeli mobil, karena pendapatan saya kelas menengah atas. Saya tidak ingin berbohong dan berpura-pura, tapi lihat kelas buru, kelas tani, kelas nelayan, guru honorer yang masih digaji 300 ribu, tukang ojol, pedagang sayur ibu-ibu, ibu-ibu jamu gendong, tukang beca, supir taksi, supir bus, orang-orang termarjinalkan, kaum pengangguran, seniman-seniman yang sudah tidak lagi terpakai, olahragawan-olahragawan yang sudah memasuki hari tua, tanya berapa penghasilan dia. Itulah yang menjelaskan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, karena melebar. Pertumbuhan ekonomi dinikmati di kelas menengah atas. Ukuran yang paling gampang apa Bung Iqbal? Pergi. Jadi di mana lo fair? Kerawang. Tinggal di Kerawang. Sekjen. Tinggal di Kerawang, sepanjang Kerawang, hotel-hotel banyak enggak? Apartemen-apartemen banyak enggak? Banyak. Semua kota pasti sama. Saya mau tanya, angkat tanganmu, siapa yang punya apartemen di ruangan ini? Ayo, angkat tangannya. Boeing? Mana Boeing? Hencom? Berarti Bung Iqbal itu menjelaskan, kenapa baru groundbreaking, apartemen belum dibangun. Baru groundbreaking, baru fondasi. Baru fondasi. sold out. Terjual. 99 persen. Sudah, gedungnya aja belum ada, kamarnya aja belum ada, sudah terjual. Siapa yang beli? Enggak mungkin. Perry. Enggak mungkin. Apalagi diding. Aduh diding, mukanya aja udah pas-pasan. Amir, enggak mungkin. Yang beli pasti kelas menengah atas. Dia menikmati sekali pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi, karena gini indeksnya makin melebar, redistribusi kekayaan tidak merata. Itulah partai buruh harus menjawab. Bagaimana caranya Bung Iqbal? Bikin sistem jaminan sosial tadi. Secara konstitusional, bikin sistem, apa namanya, lapangan kerja dengan sistem pasar sosial. Kita enggak mau lagi bertumpu pada fiskal dan moneter, harus pasar sosial. Apa contoh pasar sosial Bung Iqbal? Dalam pasar sosial, uang yang terkumpul dalam jaminan sosial itu raksasa. Jaminan pensiun, kalau dia dinaikkan menjadi 9%, itu bisa tembus dalam 10 tahun, 2.000 triliun. Setara dengan APBN. Saya mendengar, akumulasi jaminan kesehatan yang dikelola BPJS maupun swasta, hampir mendekati 800 triliun. Uang BPJS naker kita, lebih dari 500 triliun. Kalau itu diakumulasi, apalagi jaminan pensiun, nanti pensiunnya 30 tahun sekali. Nanti 30 tahun dia baru ngambil uangnya. Nah uang yang mengendap itu, itu oleh negara Jerman, kenapa Angela Merkel bisa terpilih 4 kali sebagai Perdana Menteri Jerman. Ketika negara Eropa krisis, dia ambil, dia gunakan uang jaminan sosial. Itu yang disebut pasar sosial. Gampang. Rumah harganya berapa, Fer? Jangan rumah lol, rumah yang pas-pasan. 120 juta. Wah, malamnya. 200. Kalau di daerah berapa? Jangan dong. 120 juta lah. Wah, 60 juta. Waduh, Partai Buru udah ketinggalan saya nih sebagai Presiden Partai Buru memalukan nih. Anggaplah pas-pasan di daerah-daerah. 120 juta. DP berapa? 30 persen. 60 juta. Kira-kira, buru kontrak, buru outsourcing, dan buru masuk kerja, ada gak uang 60 juta? Sampai kapan dia punya rumah? Oke. Kemudian ada bantuan pemerintah, macam-macam cicilannya, uang mukanya dapat. Cicilannya, 1 juta 500 per bulan. Rata-rata upah, ini saya ambil rata-rata upah ya, bukan upah minimum di tiap daerah. Rata-rata upah minimum di tiap daerah, rata-rata upah minimum di tiap daerah, itu adalah sekarang 2,5 juta. Cicil rumah, 1 juta setengah. Hidup gak 1 juta? Terus negara di mana? Negara di mana? Wilford State, jaminan perumahan. Bagaimana negara-negara Wilford State itu di dunia? Di Nordic, Finlandia, Sweden, Norwegia, Islandia, Denmark, atau di Australia, di Selandia baru, di Amerika, di negara-negara partai buruhnya berkuasa, termasuk di Jepang dengan DPJ. Renggo adalah, Renggo adalah konferensi rikat buruh, Jepang terbesar pendukung DPJ, sekutu abadi daripada DPJ. Bagaimana mereka mensiasati rumah itu bisa dibeli? Pasar sosial. Kan tadi ada uang jaminan, katakan jam sosek, ada 500 triliun. Katakan akumulasi jaminan kesehatan, walaupun gak boleh sembarangan, kalau jaminan kesehatan. Karena dia bisa habis, harus ada kecukupan dana, sistem yang dapat, tapi bisa diatur. Kemudian ada nanti jaminan pensiun, kita naikkan 9 persen. 2 persen dibayar oleh buruh, 7 persen dibayar oleh pengusaha, seperti di Jepang. Akumulasi itu, akumulasi itu, kalau sekarang aja, saya menghitung, 1.500 triliun. 1.500 triliun. Akumulasi kasar ya, itu perlu detail. Gak usah banyak, dari 1.500 triliun, ambil 10 persennya, 150 triliun setiap bulan, eh setiap tahun, karena kan akumulasi. Ambil 150 triliun, kira-kira dengan harga 120 juta, berapa juta rumah yang bisa terbangun? 1 juta rumah tahun pertama, 1 juta rumah tahun kedua, 10 tahun 10 juta rumah. Bayangkan saudara, dipikir gak oleh yang ada sekarang? Gak akan dipikir, karena tujuan kita berpolitik berbeda dengan ini. Itu yang dibilang identitas kelas. Dari mana uangnya itu tadi? Pajak, jaminan sosial, jaminan pensiun, jaminan hari tua, akumulasi. Uang rakyat kenapa tidak dikembalikan pada rakyat? 50 triliun untuk memberi makan rakyat, kenapa tidak dikembalikan? Partai buruh akan menjawab. Saudara, sambutlah sekeras-kerasnya kehadiran partai buruh. We are the working class. Kami adalah kelas pekerja, yang bertujuan, ingin mendirikan negara sejahtera, welfare state, dengan titik tumpu, kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang merata, tanggung jawab publik, dalam bentuk kebijakan jaminan sosial, dalam bentuk kebijakan pajak, yang pro kepada rakyat, dengan bentuk kebijakan pemberantasan korupsi, di mana-mana serikat buruh, partai buruh, serikat tani, serikat nelayan, serikat buruh, anti korupsi. Indeks, Selandia Baru, indeks kebahagiaannya naik, karena mereka partai buruh. Indeks, angka korupsinya menurun, karena yang berkuasa partai buruh. Angka pendapatan perkapitannya naik, karena yang berkuasa partai buruh. ketika Lula menjadi presiden partai, presiden negara Brazil, dan juga presiden partai buruh, yang pertama dilakukan Lula, saya waktu itu di Los Angeles, di Washington, itu panel, ada panel dengan menteri ketanaga kerjaannya Brazil. Saya di samping, satu lagi, sekretaris jenderal, konfederasi segera buruh dunia. Saya menjelaskan, mewakili Indonesia dan negara berkembang, Asia Pasifik, bagaimana perjuangan upah, perwajabinan sosial, dan sebagainya. Dia enak aja, karena dia menteri. Kalau kami, Presiden Lula, gak perlu diminta sama serikat buruh. Setiap tahun, negara kami memutuskan, kenaikan upahnya 30%, kenaikan upahnya 30%, setiap tahun. Lula berkuasa, dia menaikkan upah 300%, Lula berkuasa, naikin upah 300%. Saya tanya, terus bagaimana dengan negara kamu? Kami menjadi penyeimbang negara G7, negara kaya. Kami bergabung dalam bridge, Brazil, Republik, Rusia, Brazil, Rusia, China, India, dan ada yang memaksa-maksakan, ya saya setuju, Indonesia. Itu penyeimbang. Bagaimana Anda kendaliin devisat? Dia kendaliin, saya naikin upah, tapi gak boleh keluar dari negara saya. Dia harus membeli barang Brazil. Petani Brazil, karena MST itu, hasil taninya harus dibeli oleh buruh. Gak ada itu, impor-impor beras. Gak ada. 10 tahun dia proteksi semua. Apa itu? Ikan-ikan Brazil, dia bilang, petani-petani buah. Ya, Anda tahulah. Saya lula itu kawan, tapi kawan beda nasib, itu saja. Tapi sekarang partai buruh, hampir sama, hampir sama. Tapi beda, ya Allah Allah bisa awap, apa yang akan terjadi. Kalau saya gak ada umur, kamu yang melanjutkan cita-cita ini. Brazil gak menjadi bangkrut, bahkan dia menjadi kaya, karena konsumsi, tidak hanya investasi. Pertumbuhan ekonomi atau PDB, dia ditentukan empat pakor, kalau pendekatannya expenditure approach, pendekatan pengeluaran. Pertama adalah konsumsi, kedua adalah investasi, yang ketiga adalah government expenditure, dan yang keempat adalah net export. Brazil dan Jepang, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, ketika dia berkuasa, 15 tahun Jepang tidak pernah naik upah, Abe berkuasa, 5 tahun dia naikin 1000 yen per jam. Naik. Ekonomi. Itu yang kita mau lakukan, Saudara. Kita undang investasi, kita minta para pengusaha untuk mengundang investasi, kita bikin regulasi-regulasi yang seperti sekarang ini, pemerintah lakukan, memudahkan investasi, kita perbesar APBN melalui pajak dan kekayaan alam. Tidak hanya pajak, kembalikan kepada kekuatan kita. Bagaimana Anda menjadi pengusaha perkebunan sawit, tanahnya tanah Indonesia, benihnya benih Indonesia, kebunnya kebun Indonesia, buruhnya buruh Indonesia, begitu dia jual palm oil, dia taruh uangnya di Singapura. Pertambangan digali dari bumi Indonesia, alat keruknya Indonesia, begitu jual pertambangan, dia parkir uangnya di Singapura. Tidak dia taruh di dalam Indonesia sebagai devisa. Partai buruh akan menjawabkan tantangan itu. Oleh karena itu, Saudara, saya mau tanya sama kawan-kawan, kita harus berjuang bersama partai-partai yang lain, tapi kita punya identitas kelas. Saya mau tanya sama Saudara, kita harus lolos verifikasi. Saya mau tanya, siapkah Saudara-saudara untuk membuat partai buruh, lolos verifikasi KPU? Kurang keras, siap tidak? Siapkah Saudara-saudara untuk memastikan, bila partai buruh, lolos verifikasi KPU, kita harus menang parliamentary threshold? threshold siap! Siap! Ayo berdiri, berdiri, yang siap berdiri, yang siap berdiri, ayo kita nyanyikan. Halo! Kurang keras! Yang keras! Halo! Lebih keras! Tidak berjumpa Sekarang Sekali lagi! Halo! Lebih keras! Kurang semangat! Kota kenang-kenangan Partai Buruh! Kita berjumpa Dekan-kenangan Sekarang telah menjadilah usaha aktif A.E.O. Kampung kembali Partai Buruh! Kelas pekerja! We are the working class! Partai Buruh! Wilfred State! Partai Buruh! Terima kasih saudara Dengan demikian Dengan mengharap Puji Doa Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT Pulang kembali Dari sini Lengkapi itu Kecamatan baru 40% Lengkapi Kecamatan Lengkapi Kabupaten Kota Secara Lebih Merata Lebih Merata lagi Kepengurusannya Dan insya Allah Provinsi sudah 100% Pulang dari sini Seminggu Dua Minggu kemudian Kami akan buatkan SK Buat kawan-kawan yang baru Berlaku 5 tahun Pulang dari sini Bertemulah Berangkulan Jangan bermusuhan Jangan saling sikut Kita Partai Buruh We are the working class Kamu yang dari SPI Kamu yang dari Partai Buruh Lama Kamu yang dari KSBSI KSPI FSPMI FSPKP FSP Parkes Gerakan Perempuan Indonesia KPBI Guru-guru ORI 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 Bung Feri Ini Bung Hermanto Ahmad Bang Ramses Yasril Semua NTT Semua 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 Mulailah dari diri kita Gimana kita mau menjadi Welfare State Urusin rakyat Mikirin rakyat Kita sendiri Bersaudara saja Tidak Kita orang bersaudara Saya minta Saya dengar itu banyak Sedih hati saya Kalau Anda percaya saya Untuk bersama-sama kamu memimpin Izinkan saya meminta Dan mengetuk keikhlasan hatimu Jangan betengkar Jangan konflik Rangkul Cari jalan yang terbaru Kita ingin bekerja Bukan sekedar jalan Saya tahu setiap daerah Provinsi Punya karakter masing-masing Kita mengerti Tapi kita Indonesia Tanah air beta Tanah tumpah Darah beta Disanalah beta Mengakhiri Hidup beta Indonesia Adalah kita Kita Adalah Indonesia Pulang dari sini Berbicara lah Dialog Berangkulan Karena saya akan tetapkan Kamu lima tahun Tidak mungkin di kota katik lagi Saya selalu sudah percaya Dengan Karena bagi saya semua orang Punya hak yang sama di partai ini Ini bukan partai dinasti Ini bukan partai keluarganya Iqbal atau Sony Ini bukan partai Yang hanya Karena orang punya uang Bisa memiliki partai Tidak Ini partai rakyat Kita orang Bersaudara Kita semua bersaudara Ayo bangun Kekuatan partai Sekali lagi Siap untuk berjuang Bagi partai Boro Kurang keras Siap berjuang Untuk partai Boro Terima kasih Kebenaran datangnya dari Allah Tuhan yang maha kuasa Tuhan yang penuh kasih Kesalahan datang saya pribadi Maafkanlah Segala kesalahan Dan kekurangan saya Mari setelah ini Kita berjuang bersama-sama Kembalilah ke tempat provinsimu masing-masing Tanah Papua Adalah untuk orang Papua Tanah Maluku Adalah tanah untuk orang Maluku Tanah Jawa Adalah tanah untuk orang Jawa Tanah Sumatera Dan Kalimantan Adalah tanah untuk orang Sumatera dan Kalimantan Begitu pula Tanah Sulawesi Adalah tanah untuk orang Sulawesi Bali NTT-NTT Kamulah yang akan membangun negeri itu Kamulah yang akan membangun Kalau tiap-tiap negeri di provinsi ini Sejahtera Maka negara Republik Indonesia Akan sejahtera Bangun kearifan lokal Bersaudara lah kamu Jangan bermusyukah Kita bangun negeri yang kita cintai ini Dengan dasar-dasar sila Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia Bineka Tunggal Ika Dan sumber dari segala sumber hukum Di Republik ini Undang-Undang Dasar 1940 Selamat berjuang Dan saya targetkan Setelah Kongres ini Satu bulan Dua bulan Satu bulan paling cepat Dua bulan paling lambat Seratus persen provinsi Penuh semua Lebih dari 75 persen kabupaten kota Di setiap provinsi Penuh semua Ini yang paling berat Ini yang paling berat 50 persen kecamatan Di tiap-tiap kabupaten kota Penuh semua Saya tanya sodara Siap untuk memenuhi itu Angkat tanganmu tinggi-tinggi Siap memenuhi itu Terima kasih Seribu orang di tiap kabupaten kota Harus kita penuhi Kita membangun partai ini Dengan sistem Iran Persiapan kader-kader militan Target saya yang pertama Satu tahun ke depan Setelah loros verifikasi KPU 100 ribu anggota militan Kader militan 50 ribu rupiah Dia harus membayar Kita akan jadikan sebagai modal Untuk membangun partai Berkah Tuhan Puji Tuhan Dan Semoga Allah meridoi Perjuangan partai buru Dan kamu semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh